Halo sobat YouTube semuanya dimanapun kalian berada semoga selalu dalam keadaan sehat ya kembali lagi di channel saya Dapur Made di video kali ini saya mau membagikan resep jadul yaitu apemberas gula merah kalau di Bali dikenal dengan nama apembas di resep ini saya tidak menggunakan ragi ya teman-teman hasilnya juga mekar rasanya enak legit dan manisnya juga pas buat teman teman yang penasaran gimana cara bikinnya simak terus videonya ya sampai selesai langkah pertama siapkan daun nangka yang cukup lebar ini daunnya sudah saya cuci dan lap bagian yang licinnya kita taruh di bagian dalam kalau di Bali ini namanya kojong ya teman-teman kita lipat seperti ini kemudian dikasih semat setelah selesai kita sisihkan dulu kita lanjut membuat adonan apemnya ya siapkan 100 gram tapi singkong ini sudah saya haluskan terlebih dahulu 150 gram gula merah yang saya sisir halus tambahkan juga sedikit garam sebanyak 250 gram tepung beras satu setengah sendok teh baking powder pakai yang double acting terakhir tambahkan santan sebanyak 350 mili santan ini masukkan bertahap saya masukkan tiga kali gunakan spiral wix untuk mengocok adonannya ya temen-temen keplok-keplok adonan apemnya menggunakan wix sampai gula merahnya ini benar-benar larut masukkan lagi santannya nah buat temen-temen yang baru ketemu channel saya minta tolong di subscribe dulu ya teman-teman dan aktifkan notifikasi loncengnya juga supaya kalian tidak ketinggalan resep-resep menarik dari saya selanjutnya masukkan ini santannya yang terakhir ya teman-teman kalau ibu biasanya bikin apem itu diulet ya pakai tangan atau di becek-becek itu pakai tangan kalau saya lebih suka pakai yang spiral 12 weeks kayak gini ya biar lebih cepet setelah adonannya ini halus temen-temen selanjutnya kita siapkan ini kojongnya isi kojongnya sampai full lakukan sampai semua adonannya habis ya temen-temen sembari mengisi ini adonannya kita panaskan juga air kukusannya nah ini adonan yang terakhir selesai air kukusannya sudah mendidih kita masukkan adonan apemnya ini yang bolong-bolong ini kalau di Bali namanya kraos kemudian tutup pancinya dan kita kukus selama 20 menit setelah 20 menit Tara ini dia apemnya sudah jadi untuk mengukus sisa adonannya jangan lupa air kukusannya direfill dulu supaya tidak gosong ini dandangnya tutup kemudian kita kukus lagi selama 20 menit buat temen-temen yang mau tahu resep saya yang lainnya bisa di cek di playlist video ini ya temen-temen mudahkan cara bikin apem beras gula merahnya jangan lupa kalian praktekkan di rumah dan buat temen-temen yang sudah nonton video ini sampai selesai saya ucapkan terima kasih banyak jangan lupa di like comment dan share juga sampai jumpa di video saya yang berikutnya bye 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 bye